Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Saya nyatakan dicabut. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai miras. Miras adalah minuman keras yang memabukkan. Dan ini mendapat sorotan publik, teman-teman. Selain dari NU, Muhammadiyah, kali ini ada yang menyoroti terkait perpres miras, yaitu dari kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ini memberikan pernyataan yang cukup tajam, dan meminta kepada Presiden Jokowi menarik kembali perpres terkait miras. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya sikap dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengenai perpresnya Pak Jokowi yang membuka peluang untuk investasi miras. Kita baca, teman-teman, beritanya dari kumparan, Kami desak perpres miras dicabut. Pemerintah ingin rakyat jadi pemabuk. Ini tegas, teman-teman, yang disampaikan oleh kami terkait perpres miras. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami mendesak pemerintah mencabut perpres nomor 10 tahun 2021 yang mengizinkan investasi minuman keras di Bali, NTT, Sulut, dan Papua. Dalam pernyataan yang ditekan Presidium kami, yaitu Garut Nurmantio dan Din Samsudin, ada lima alasan mengapa perpres investasi miras ini harus dicabut. Pertama, perpres miras bertentangan dengan Pancasila, khususnya Sila Pertama dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H, Ayat 1. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berada hidup sejahtera, lahir, dan batin. Ini cukup jelas, teman-teman. Bertentangan dengan Sila Pertama dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H, Ayat 1. Kesejahteraan batin dapat diartikan sebagai rasa aman dan nyaman rakyat Indonesia dari ancaman kecanduan, kekerasan, kekacauan sosial, dan kematian akibat minuman keras. Tulis kami dalam pernyataan sikapnya Selasa 2 Maret 2021. Berarti hari ini, teman-teman, pernyataan sikap dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang menolak terkait perpres miras. Alasan kedua, aturan ini bertentangan dengan tujuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa hingga menciptakan kesejahteraan umum. Kami menilai perpres ini justru mengancam generasi muda Indonesia. Ya benar, teman-teman, kalau minuman keras ini beredar di masyarakat luas dan banyak dikonsumsi orang, ya ini malah berbahaya. Sejarah tidak langsung merupakan legalisasi minuman keras, tidak hanya dalam pengertian produksinya, tetapi juga untuk mengkonsumsinya. Artinya, pemerintah menjadi pihak yang secara langsung berkeinginan agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat pemabuk, lanjut kami. Cukup keras, teman-teman, pernyataan kami. Selain itu, kami menilai keputusan pemerintah ini adalah kebijakan ekonomi yang buruk dan ceroboh, serta rawan penyimpangan. Lagipula, belum tentu pemasukan dari investasi miras signifikan bagi pendapatan negara. Jadi, kalau kita ulas kemarin, teman-teman, bahwa pendapatan dari miras ini per tahun bisa mencapai 5 triliun, bisa mencapai 7 triliun. Sebenarnya, angka ini kalau secara pribadi cukup besar, teman-teman. Tetapi, kalau dilihat dari nation, dari negara, maka ini sebenarnya kecil pendapatan seperti itu. Karena miras ini sebenarnya tidak banyak diproduksi. Tapi, kalau sekarang investasinya terbuka, ini bisa banyak. Jadi, pendapatan negara tidak hanya 5-7 triliun, bisa jadi lebih dari itu. Bisa 20 triliun dan sebagainya, kalau terbuka. Tetapi, ini berbahaya bagi kehidupan bangsa dan pernegara. Kami menilai kebijakan ini justru membuktikan Presiden Jokowi gagal mencari sumber pendanaan negara yang bermartabat. Perpres nomor 10 tahun 2021 tersebut sangat kontroversial dan menjadi bukti bahwa pemerintah Presiden Jokowi telah gagal dan tidak mampu menjalankan amanah untuk mencari dan mengembangkan sumber-sumber pendanaan negara yang lebih bermanfaat, bermartabat, dan sehat, kata kami. Tak hanya itu, kami mengingatkan bahwa isian investasi bagi industri miras justru memberi lebih banyak mudorot. WHO telah memperingatkan bahwa konsumsi alkohol menjadi penyebab lebih dari 200 penyakit dan cedera. Selain itu, miras menyebabkan 13,5% dari total kematian dan cedera pada usia produktif, yaitu 20-39 tahun. Secara umum, konsumsi alkohol berkontribusi atas 3 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia WHO 2021, kata kami. Jadi memang resiko cukup berat, teman-teman, terkait minuman keras. Karena data dari WHO ini mengatakan bahwa penyebab lebih dari 200 penyakit dan cedera dari minuman keras itu. Belum lagi kematian ada 3 juta kematian tahun 2021, ini kata WHO. Konsumsi alkohol juga menyumbang pada kenaikan kejahatan seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, lanjut kami. Terakhir, kami menilai jika perpres miras sudah diterapkan, maka industri miras jelas akan merebak. Produksi miras bakal membanjiri pasar dan harganya akan makin terjangkau bahkan bagi warga resa. Akibatnya, bukan saja kesehatan masyarakat yang semakin memburuk, tetapi ketimpangan ekonomi akan makin menyeruak. Tutup kami. Jadi, kalau saya melihat, teman-teman, pendapat kami ini sangat bisa diperhitungkan dan dikaji lagi terkait kebijakan dari perpres miras tersebut. Karena apa yang disampaikan kami cukup relevan, teman-teman, untuk menolak, untuk membatalkan terkait perpres miras. Karena memang, kalau tidak dari penyataan kami, ini bertentangan dengan sila pertama, ketuanan yang maasa. Ketuanan yang maasa ini dijabarkan tentu lewat agama, pemeluk agama masing-masing. Kalau Islam, tentu ini sangat berhentangan terkait miras. Karena dalam Islam, miras itu adalah haram hukumnya. Baik yang memproduksi, baik yang menjual, atau yang meminumnya, jelas haram. Maka sangat relevan kalau ini bertentangan dengan sila pertama, ketuanan yang maasa. Yang kedua, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita baca lagi, teman-teman. Terutama, pasal 28H ayat 1. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin. Jadi, sehat, sejahtera, lahir dan batin. Jadi, batinnya ini juga sehat, lahirnya juga sehat. Tetapi, kalau minum-minuman keras, ini bisa jadi lahirnya sakit, kemudian batinnya juga sakit. Ini bagi orang yang meminum minuman keras. Karena orang yang minuman keras, kemudian mabuk, ini lahir dan batinnya ini sakit. Maka, kalau peredaran miras ini menyeruak kemana-mana, maka ini sangat merugian masyarakat. Dan terutama memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itu yang disampaikan oleh kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang intinya menolak terkait Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait investasi miras. Nah, itu teman-teman, sikap real dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.